Juragan kura yang akhirnya muncul di vlognya adalah juragan kura yang pulak balik di suruh PESCAM Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke om kenapa Javascript diambil dari Javascript diambil dari gamelan Jadi orang barat ke jawa Terus dia lihat alunan gamelan Itu menginspirasi Untuk bikin script Lalu menggunakan nama javascript Artinya script dari jawa Bisa jadi untuk kura-kura Kura-kura-kura ambon Itu kasusnya sama Jadi ketika identifikasi awal Itu menggunakan Eh dapatnya di daerah Ambon mungkin ya Mungkin karena ini Soptausaya juga Daerah Ambon makanya dinamakan Kura-kura Ambon Oke Ini mau tanya lagi Maksudnya malah kuro Kita nyebutnya kura Oke pertanyaan selanjutnya Ngeplog pakai Vespa nya om Sudah kemarin Di video yang nyari Ambon Albino Barang touring sama teman 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 Vespa Sudah dijawab ya Pertanyaan selanjutnya om giveaway Giveaway 10 ribu subscriber Saya usahakan Untuk 10 orang Yang beruntung Jadi jangan lupa subscribe channel Juragan Jura Dan share ke teman teman Biar cepat 10 ribu subscriber Juragan kok kerja sendiri Gak ada yang bantuin Masih Channel baru Dan baru dimonet Belum ada tenaga kerjanya Jadi belum ada jogginya Jadi semuanya diawali Dengan diri sendiri mulai hari ini Teman temannya mau bikin channel cepat bikin Jadi saya senang kalau banyak yang Bahas channel Jura 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 Karena nanti apa Channel saya juga direkomendasikan Di channel nya teman teman Jadi saya bukannya Tidak suka kalau banyak yang bikin channel Tapi malah seneng Jadi yang bikin channel ayo Makanya saya sering komen di channel teman teman Yang baru baru Yang subscriber nya masih Kurang Supaya menyemangatin Jadi kok makin banyak yang bikin channel Maka makin banyak juga rekomendasi Kayak channel saya Jadi ya simbiosis mutualisme lah Makanya saya dukung juga Karena kebanyakan juga malah saya subscribe Untuk teman teman yang channel nya bahas tentang Kura Kura Oke pertanyaan sama Kok keliaranya di kolam rumput bang Bukannya lebih bagus dan sehat buat kura-kura Di kolam dengan air yang jernih Ya air yang jernih bagus Tapi sekali lagi teman tidak cukup Di rumah tempat tidak memadai Dan itu karena saya juga Ngambil dari pengepul Buat diselamatin Makanya tidak cukup tempatnya Dan memang harus disediakan tempat sendiri khusus Dan kalau pakai air PDAM terus Wah luar biasa Dimarahin Sama mama Jadi makanya pakai di Resettingkan kolam rumput Nah saya bisa beli apa tidak Ya beli WA sudah saya Taruh di deskripsi Langsung Ke nomor saya Jadi teman teman Tinggal langsung ke deskripsi Klik Nanti langsung chat Dengan saya Om kalau res betina Disatuin sama penjantan RBN Kira-kira bisa kawin Bisa tapi dapat anaknya Susah Karena jenis kotor sama Skripta Ya mudah tidak salah Skripta sama kotor itu Keluargaannya agak jauh Genusnya agak jauh Jadi kalau kawin Belum itu dapat hibrid Kalau pun dapat hibrid Itu biasanya jadinya mandu Jadinya Susah dapat Anak Jadi mending Bikin Atau pahamin dulu Kalau mau bikin hibrid Apakah dia genusnya dekat Apa tidak Kalau mau bikin silangan Tapi kalau kira-kira Genusnya Jauh Contoh misalnya Emis Mau disilangkan sama Ambon Jauh banget tuh Atau misalnya Biuku mau disilangkan sama Ambon Atau sama Aldabra Jauh banget Jauh 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 Jadi cari yang Saya pahami dulu Genusnya Yellow RS Itu bisa disilangkan sama Yang pertama Yellow Belly Yang kedua Frosty Terus Penusta Terus Apa lagi Rio Grande Lalu Apa lagi ya Sama Pikta bisa Saya pernah lihat dapat yang Pikta sama ini Sama RS bisa Jadi masih bisa disilangkan Sama Pikta Tapi Pikta Agak jauh Karena emang Tidak terlalu dekat Tapi kalau kayak Yellow Belly Frosty Penusta Sama Frosty Penusta Yellow Belly Rio Grande Bisa Ya ini Si bolang Bagaimana cara Membedakan Ambon jantan Sama Betina Cek Di channel saya Yang bahas Tentang ternak Kura-kura Ambon Disitu ada Bedakannya Ambon betina Dan jantan Dan ambon Paling mudah Kura-kura Untuk dibedakan Karena Hanya dilihat Pass on nya Begini Atau diraba Itu sudah kelihatan Jantan atau betina Maafkan Mau tanya Apa YB Atau res Yang usia 2 tahun Sudah bisa bertelur Kalau dari baby 2 tahun belum Paling cepat Untuk res 3 tahun Tapi Harus ditunjang Sama Kasupan protein Yang bagus Proteinnya apa Bisa ikan Bisa udang Dan lainnya Tapi normalnya Untuk res Dan kebanyakan Kura-kura Saiz 20 cm Itu biasanya Saiz 20 cm Umur 5 tahun Umur 5 tahun Saiz 20 cm Untuk betina Itu baru bisa Ketelur Hampir rata-rata Semua Ambon Daun Res Yellow belly Apa lagi Yang lainnya Kinemis Okadia 5 tahun Rata-rata Buat Bisa project breeding Bang saran daun kandang Kura-kura Buat anak kos Yang cocok Gimana Oke Untuk kos Saran saya sih Gunakan aja Wadah plastik Biar enak dibersihkan Kalau tidak pakai filter Rutin bersihkan Sekitar 2 hari Sekali Dan juga Gunakan Aceplavin Obat puning Itu untuk Kadang-kadang Jadi gini Kalau kita tidak pakai filter Endapan dari asupan makanan Itu Bikin Berjamur Bikin kura-kura sakit Dan mudah mati Makanya itu yang bikin Kebanyakan Yang baru Pilihara kura pada mati Jadi saran saya Pakai Tempat plastik aja Nggak usah pakai Aquarium Jadi plastik Jadi enak ngangkatnya Kalau pakai Aquarium Kan kacah Jadi susah Angkat Males Kadang-kadang malas Kalau sudah berat Males Jadi menurut pakai plastik Kayak saya yang biasa Untuk yang baby Saya gunakan plastik Kuras 2 hari sekali Kuras Kuras Dan tidak usah terlalu rutin Ada yang pagi sore dikuras Malah sakit Ya Karena dia apa Yang pagi sore dikuras Sakit Itu karena Kura-kuranya stress Angkat Kering Angkat Jadi mereka sebenarnya Punya Apa ya Naluri alam gitu Jadi kalau Diangkat-angkat itu Malah bikin stress Atau ketika air kering Itu tandanya Musim kemarau Mereka biasanya malah Bergubang Jadi Bikin stress Itu yang bikin Yang kering juga kejadian Termasuk yang beli sama saya Sudah tiap hari Malah pagi sore Ganti air Kok malah Kura-kuranya sakit Saya malah 2 hari sekali Baru saya ganti Kalau untuk baby Apa lagi Kemudian habis Banyak-banyak Panjang nanti durasinya Bang itu Sokesnya nyala Apa enggak Kalau selain pakai Sokes Untuk inkubatornya Pakai apa lagi Saya dulu Taruh di dalam WC Kenapa WC Karena Itunya Lembab ya Karena sering disiram Lembab Jadi bisa untuk Inkub Telur Kalau sekarang Pakai sokes Karena telurnya banyak Dan mudah Untuk ngeceknya aja Jadi bisa taruh Di paket tupperware Taruh di WC Jadi Sudah sama Dimana alamat Siapa tahu Dekat Alamat juga ada Saya sudah share Di ini Dimana Di deskripsi Google map Kalau kolam Posisinya di Loakulu Tapi kalau Domisi ini Dan kerja saya Di Samarinda Jadi Kalau mau ke kolam Itu harus janjian dulu Dan tidak Tiap hari Saya kesini Dua hari sekali Untuk makan Kalau ekor Cinemis Atau Okadia Putus Apakah Bisa tumbuh Lagi Semua Kura-kura Kalau sudah Putus Ekornya Atau Tile Tidak Bisa Tumbuh Jadi Ya Permanen Jadi Bukan Kayak Cicak Jadi Kalau sudah Putus Sampai Gede Putus Makanya Yang Lagi Pelihara Cinemis Pelihara Okadia Yang Ekornya Panjang Ya Usahakan Dipisah Sama Temennya Kalau Mau Pelihara Lama Ya Atau Biarkan Ekornya Panjang Bikin Kombi Bagus Lagi Bikin Satu Tempat Satu Atau Ada Tempat Yang Ada Belah Belah Bisa Temen Temen Taruh Disitu Supaya Tidak Digigit Karena Jadi Kalau Baby Kalau Ada Ekor Begitu Dikira Cacing Malah Dimakan Itu Yang Bikin Tautik Makanya Kalau Jenis Ekor Panjang Kayak Cinemis Yang Rentan Yang Ekor Rentan Termasuk CST Yang Aktif Akan Makan Diluan Tapi Yang Tidak Aktif Akan Mencari Sisa Makanan Ujung Nanti Kena Ekor Temen Sisa Makanannya Itu Digigit Ini Sering Terjadi Kasus Kastanius Makanya Kastanius Sampai Kakinya Digigit Sama Temen Makanya Banyak Kastanius Yang Kecilannya Baby Sudah Pada Cacat Baik Ekor Kakinya Sudah Putung Karena Dari Kecil Digabung Sama Sudaranya Dan Itu Berbahaya Kalau Sering Masih Makan Oke Banyak Banyak Pertanyaannya Tapi Sudah Saya Sering Saya Jawab Di Ini Di Komen Temen Temen Mas Minta Penjelasannya Mas Kenapa YB itu Harganya Relatif Mahal Dari Res Padahal Bentuk Dan Warna Sekilas Sama Dan Yang Bagus Sama Oke YB Sama Res Bentuk Kurang Lebih Beda Di Bagian Kuning Tapi Kalau Yang Pur Itu Sebenarnya Di Line Kerapas Ada Line Kuning Tebal Dan Itu Kalau Diberi Asupan Makanan Pelet Untuk Bikin Warna Muncul Maka Itu Lebih Bagus Lagi Terus Harganya Lebih Mahal Ya Karena Kalau YB Itu Telurnya Tidak Banyak Paling Banyak Telur YB Sekitar 6 Ya 6 Saya Pernasih Dapat 8 Tapi Jangan Sekali Biasanya Uumnya Dapat 6 6 Butir Tapi Kalau Res Bisa Sampai 14 Butir Tidak Pak Gusmanto Pak Gusmanto Pak Gusmanto Ya YB Nya Eh Res Nelurnya Tidak Tulung Tulung Hampir Ratusan Putir Makanya Harganya Lebih Murah Beraju Daripada YB Collab Dong Bang Sama Galuh Kuisin Mas Galuh Yang Suruh Kesini Bukan Sombong Tapi Dia Yang Sudah Tenang Yang Sudah Lancar Jalannya Kalau Saya Kan Masih Channel Baru Tapi Nanti Kemarin Sudah Sempat Saya Ajak Mas Galuh Untuk Yang Rilis Cilagur Tapi Ternyata Saya Lihat Vlognya Dia Lagi Collab Sama Panji Jadi Kayaknya Berhalangan Mudah Mudah Tahun Depan Bisa Collab Jadi Untuk Rilis Cilagur Karena Yang Rilis Cilagur Rutin Mudah Mudah Bisa Collab Mudah Mudah Mas Panjinya Bisa Kesini Juga Jadi Bisa Rilis Yang Lainnya Kebonya Kebonya Di Banding Bawah Sudah Scroll Dan Duras Nanti Kelamaan Oke Nanti Kalau Mau VNA Lagi Silahkan Comment Di Bawah Kalau Mau Bikin Lagi Nanti Saya Bikin Lagi Ya Pertanyaan Teman Teman Juga Ada Yang Belum Saya Jawab Tinggal Tentemkan Di Comment Di Bawah Yang Lupa Yang Pertanyaannya Belum Dijawab Atau Yang Ada Yang Wabarakatuh